ingin hidupnya berbahagia ingin rezekinya mengalir deras ingin karir dan cita-citanya tercapai ingin menjadi orang sukses dan ingin terpandang di masyarakat kuncinya hanyalah satu yaitu orang tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah SAW ditanya tentang peranan kedua orang tua beliau lalu menjawab mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu apabila seorang meninggalkan doa bagi kedua orang tuanya maka akan terputus rezekinya Keriduan Allah adalah keriduan orang tua Allah menganjurkan kita agar menghormati dan berbakti pada orang tua mereka yang tidak menghormati dan berbakti pada orang tua cepat atau lambat akan mengalami kesulitan dan kesusahan hidup yang tak pernah mereka bayangkan Lalu apakah hubungannya orang tua dan keberhasilan dan mengapa orang tua menjadi kunci keberhasilan kita bukankah keberhasilan seseorang ditentukan oleh diri kita sendiri Begitu tingginya derajat orang tua sehingga menjadikan orang tua sebagai seorang yang sangat penting dalam kehidupan kita Susah senangnya kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor bakti kita pada orang tua Sebagai seorang anak maka kewajiban kita adalah berbakti pada orang tua dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya Menjaga hadir dan perasaan orang tua adalah menjadi suatu yang harus diperjuangkan oleh seorang anak Begitu besar perjuangan orang tua terhadap kehidupan anaknya mereka membesarkan kita dengan penuh kasih sayang dan kesabaran Mereka mendidik kita agar kelak menjadi orang yang berguna bagi sesama berguna buat bangsa dan negara terlebih agama Ibnu Mas'ud berkata Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Amalan apakah yang paling dicintai Allah Beliau Rasulullah SAW menjawab Mendirikan sholat pada waktunya Aku bertanya kembali Kemudian apa? Rasulullah menjawab Berbakti kepada orang tua Lanjut beliau Aku bertanya lagi Kemudian beliau menjawab Jihad di jalan Allah Hadis Riwayat Bukhari Hubungan orang tua dan keberhasilan seseorang Mereka telah berjuang keras Demi cita-cita dan keinginannya Demi kesuksesan dan keberhasilannya Demi kebahagiaan dan ketenangan hidupnya Akan tetapi mereka belum juga mendapatkan apa yang mereka inginkan dan harapkan Sesungguhnya mereka telah lalai dan lupa terhadap orang tua mereka sendiri Dan pada akhirnya Allah pun berkehendak lain terhadap apa yang mereka inginkan Pertama, seorang anak hendaknya mengasihi dan menyayangi orang tuanya dengan keikhlasan Maka Allah pun akan menyayangi dan mengasihi diri kita Jika kita tetap memelihara diri kita Untuk selalu berbakti dan berbuat baik kepada orang tua Niscaya kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari sang kolik Semua urusan kita akan dimudahkannya Semua kesulitan kita akan diringankannya Dan bila dia berkendak Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya Tetapi jika mereka masih berdurhaga pada orang tua Niscaya mereka akan selalu ditimpa kesulitan Sehingga semua cita-cita dan keinginannya akan tertunda Kedua, hendaknya seorang anak yang mengalami kesulitan dalam hadapi cita-cita dan harapannya Segeralah bertaubat kepada Allah Dan mohon rindu serta ampunan dari orang tuanya Sungguh celaka seorang anak yang masih suka mengenyakiti orang tua Masih suka membentak dan meremehkan orang tua Bahkan menganggap tidak berguna orang tuanya Maka disadari ataupun tidak disadari Sesungguhnya durhaga mereka pada orang tua Akan menghambat segala cita-cita dan keinginannya Ketika Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Tidak mungkin Tuhan membiarkan hamba-hambanya menderita dan sungsara Semuanya adalah yang terbaik di sisi Allah Mereka yang merasa cita-cita dan keinginannya belum juga terwujud Hendaklah mereka introbeksi diri Sudah sejauh manakah mereka berbakti pada orang tuanya Sejauh manakah mereka memperlakukan orang tuanya dengan baik Keempat, kita harus senantiasa berbaik sangka terhadap apapun keputusan Tuhan terhadap diri kita Bisa jadi tertundannya segala cita-cita dan keinginan kita adalah sebagai ujian terhadap diri kita Bahkan sebagai peringatan bagi kita untuk senantiasa introbeksi diri Bagi mereka yang kurang beka terhadap pentingnya peranan orang tua dalam menuju kesusahan kita Maka mereka akan selalu mengalami kesulitan dan kesusahan selama belum memperhatikan orang tuanya Kelima, kita meyakini bahwa segala doa kita pada hakikatnya akan Tuhan kabulkan Tergabungnya doa pun memerlukan syarat-syarat yang perlu diperhatikan Salah satu syarat utama adalah tidak melakukan dosa terhadap orang tua Ketika sebagian orang berdoa dan memohon kepada sangka lek Dengan segala kerondahan hatinya Dengan segala kekosokannya Dengan tangisan dan lintangan air mata Namun apa yang mereka inginkan masih belum juga bergabul Kita mengetahui bahwasannya Allah tidak akan pernah inginkan janji Mereka berdoa dan seharusnya lah tergabul Lalu apakah yang menghalanginya semuanya? Sungguh merugi Sungguh merugi Dan sungguh merugi Orang yang masih memiliki kedua orang tua Yang sudah rentak atau salah seorang dari keduanya Kemudian hal itu dapat memasukkan ia ke dalam jannah Hadis riwayat muslim Orang tua adalah bagian tengah pintu janah Jika engkau mau silakan menyanyiakannya Jika tidak maka jagalah pintu itu Hadis riwayat ad-tirmisi Semoga ulasan video di atas bermanfaat Dan bisa memberikan motivasi untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di atas bermanfaat